Intro Hello everyone, welcome to my youtube channel Di video kali ini aku mau nge-review Macem-macem sunscreen dari Banana Boat Ada 8 macem Yang aku pegang Oke langsung aja, yang pertama ada Simply Protect Aqua Long Wearing Moisture Dia ini SPFnya 50 PA++++ Ini sachet, satunya cuman 6000an aja, isinya 5ml, ini lagi diskon Kalau normal price nya sekitar 15.000, jadi buat yang masih Takut-takut pake sunscreen Bisa cobain dulu deh yang sachet Murah juga kan ini, kenapa sih Kita mesti pake sunscreen Aku udah beberapa kali bikin video Tentang sunscreen, dari yang budgetnya Mulai 10.000 Sampai 400.000, udah pernah Aku bikin juga, coba kalian cek Aja videonya disini Nah ini si kecil-kecil cabai rawit Ini juga salah satu yang aku Rekomen, jadi dia ini Selain ada sachet yang kayak gini Si varian ini pun ada Yang full size nya By the way kulitku normal to oily Ini gak white case alias gak ngedempul Warna putih gitu ya Jadi buat kamu yang pemula Gak bikin memori buruk Untuk pertama kalinya gitu Gak kayak aku, waktu jaman aku remaja dulu Pilihan sunscreen tuh dikit banget Jadi pertama kalinya aku nyobain kok putih banget Dan aku cuman pake sedikit Padahal kita tuh butuh pake sunscreen tuh yang lumayan banyak Mesti 1.4 sendok teh Yang pasti ini walaupun banyaknya segini 1.4 sendok teh tetep dia gak white case di muka walaupun tebal banget gini Dia tuh jadi kayak nyatu gitu ke kulit Tapi emang harus didiamin dulu Kira-kira 5 menit, 10 menit Baru dia nge-set Terus di muka aku dia nih Enggak terlalu matte Tapi gak berminyak gitu Jadi kayak yang cuman keringetan aja Mukanya Itu fine-fine aja buat aku Apalagi kalo misalnya kalian suka pake makeup Ya bisa aja itu ditimpa pake bedak Tapi pelan-pelan banget ya Dipakein bedaknya Supaya gak geser sunscreennya Kalo pake bedak sih otomatis dia jadi keliatan matte Jadi kayak bagus lah Pokoknya ini bisa banget jadi base makeup Ini teksturnya watery lotion gitu Pokoknya kayak enteng Terus dia ini water and sweat resistance Tapi kalo deket mata gitu ya Sunscreennya dia ini kayak agak perih gitu Ini dipake di muka Dia gak bikin perih Gak bikin cekat-cekit di muka Gak bikin peeling juga Peeling tuh maksudnya kayak Kalo kalian pake Dia tuh jadi kayak gerenjel Ada gerenjel anegi Protectsnya ini oke 50 PA++++ Oke next ini ada Banana Bout Simply Protect Aqua Daily Moisture Ini sekilas mirip sama yang tadi Mirip banget ya Nah ini juga dia Harganya sama Rp6.000an Terus ada botol yang gedenya juga Tapi ini ada bedanya Kalo ini dia lebih cocok Buat yang kulitnya kering Terus aku ngerasa yang Aqua Daily Moisture ini Dia lebih gak perih di mata Dibanding yang Aqua Long Wearing Moisture Ini wanginya segar Kayak ada wangi bunganya gitu Terus kalo yang ini Aku ngerasa kayak ada peeling sedikit Dipakenya gak cekat-cekit Gak perih Yang ini gak water resistance Kalo yang Aqua Long Wearing Moisture Dia water resistance Yang ini gak Teksturnya ini kayak watered lotion gitu Enak banget Kayak yang light banget Dua produk ini gak mengandung alkohol Siapa tau kalian ada yang alergi alkohol ya Oke lanjut Banana Boat Ultra Protect Sunscreen Lotion SPF 50 PA++++ Ini dia 11,8 ml Jadi lebih banyak isinya dibanding yang barusan Yang tadi ini cuma 5 ml aja Beli sunscreen yang botolan misalnya 30 ml Harganya udah berapa? Ini murah banget kan 11,8 ml harganya cuma Rp10.000an aja Kalo kalian mau beli juga Coba deh cek aja link yang ada di description box aku Semuanya udah aku taro produk-produk yang aku review sekarang ya Ini cocok banget di aku Ini enak banget buat aku Aku suka banget Ini dia wanginya seger banget Kayak ada wangi aloe veranya Terus dianya mengandung vitamin C dan juga vitamin E Yang bagus banget buat kulit Jadi dia ngelindungin kulit dari matahari Dan juga merawat kulit kita Jadi kayak lebih halus Ini dipake 1,4 sendok teh juga gak masalah Oke banget gak bikin dempul Gak white case pokoknya oke Udah lah ini pokoknya aku cocok Aku suka Cuman dia ada kurangnya Dia ini agak perih dipake beberapa detik gitu Tapi setelahnya gak perih-perih lagi Oke lanjut ada Banana Bout Sport Sunscreen Lotion SPF50 PA++++ Ini dia gak white case Cukup waterproof juga Proteksinya oke Tapi dia agak perih di mata Kalau udah kira-kira 20 menitan dipake gitu ya Kayak misalnya kita udah keringetan Jadi mungkin keringetnya ngocor ke deket mata Nah itu yang bikin perisi Lanjut ada Banana Bout Sport Sunscreen Lotion SPF30 PA++++ Ini dia sekilas mirip banget sama yang tadi Tapi berbeda Dia 30 aja SPFnya Sedangkan yang ini 50 SPFnya Nah kalau yang ini aku suka banget Dia ini wanginya enak Kayak wangi bubble gum Tapi bukan sih Pokoknya ini wangi Kayak bukan wangi-wangi sunscreen pada umumnya Yang biasanya kayak agak-agak bau obat gitu ya Bau khas sunscreen Terus dia ini teksturnya agak lebih creamy Kayak lebih kental dibanding yang awal-awal tadi udah aku sebutin Ini harganya 140 ribuan Ini SPFnya emang cuma 30 ya dibanding yang tadi Tapi aku gak masalah karena aku rumayan istikomah banget ya Pake sunscreen Jadi rajin banget buat reapply Terus dia ini agak matte Jadi cocok di kulit aku yang normal to oily Gak lengket, gak perih di muka Cuman ini agak-agak shiny sih lama-lama Tapi bukan yang keliatan gorengan banget gitu ya di muka Pokoknya ini cocok Jadi kayak cuman keliatan agak keringetan yang wajar aja gitu Formula-nya ini water and sweat resistance Cocok banget buat olahraga outdoor Lanjut ada varian yang sport juga nih Jadi disini aku megang 3 varian sport ya Dari 3 varian sport Aku paling gak suka yang ini sih Ini Simply Protect Sport Sunscreen Lotion SPF 50++ Pada ini kekuatannya paling oke ya Proteksinya dia 50 SPF-nya dan plusnya ada 4 Kalo yang ini Ini cuman 30 SPF-nya Yang ini 50 SPF-nya Tapi PA-nya cuman 3 Ini PA-nya ada 4 Tapi justru aku paling gak suka yang ini Karena dia baunya kurang enak Terus juga kayak berminyak banget mukanya di aku Terus ini juga kayak kurang proteksi aja gitu loh Kalo aku pake berenang Tapi emang salah sendiri juga sih Kalo berenang itu kan Kita pasti kena air dong Ini emang water resistance Tapi kayak kita tuh reflect Ngeucek muka, ngeucek mata Kayak gitu yang otomatis Kehapus ya Atau kegeser sunscreennya Yang kita tuh harus reply lagi Jadi ya kalo misalnya kalian proteksinya Mau oke banget Kalo lagi berenang Otomatis kita harus mau ribet sedikit Kita gejebur ke air Terus gak sengaja ngeucek mata Ngeucek muka Terus handukan ya Mau gak mau kita harus radin reapply tuh si sunscreen Supaya proteksinya tetep oke Oke lanjut ini ada yang ketujuh Banana Bout Dry Balance SPF 50 PA++++ Ini salah satu sunscreen terfavorit aku juga Dari brand Banana Bout Ini wanginya enak Kayak bubble gum Kayak wangi Yang seger Yang lucu Yang agak-agak wangi fruity Jadi dia nih wanginya agak-agak mirip nih Sama yang sport SPF 30 Ini aku suka Soalnya dia ini kayak cocok gitu Buat di kulit kita yang oily Dia nih jadi kayak bikin matte di muka Cuman kadang-kadang agak kerasa ketarik sih muka Apalagi kalo misalnya semalamnya itu Kita abis eksfoliasi Itu kayak agak ketarik dikit Tapi itu gak masalah dibanding aku Daripada pake sunscreen yang keliatan Hinyai-hinyai gitu Ini dipake 1 per 4 sendok teh Dia gak peeling Dia gak white case Setelah dipake 10 menit Baru nge-set Baru nge-blend sama warna kulit Teksturnya creamy Proteksinya oke Ini harganya Rp180 ribuan Tapi lagi-lagi aku menemukan yang diskon Coba cek aja linknya yang ada di description box aku Dan yang terakhir ada Banana Bout Simply Protect Kids SPF 50 PA++++ Jadi dia nih buat anak-anak Tapi ini ya bisa diembat sama emaknya juga sih Ini paling gak cocok di aku Soalnya dia white case banget Di anak aku juga gak cocok Menurut aku ini mah cocoknya dipake sama Anak-anak bule Karena dia putih pisahan warnanya tuh Kayak pake odol warnanya tuh Walaupun dia tear free Terus ingredientsnya oke oke Tapi tetep aja ini gak cocok Kalau dipake karena warnanya belang-belang Tapi ya ini daripada Mubazir dipake aja Di badan gitu kan Karena ketutupan baju kan Oke kayaknya segitu aja Udah 8 sunscreen Banana Bout Yang aku review hari ini Thank you for watching selamat menikmati